Pemerintah Kota Jambi melanjutkan MOU dan MOA dengan Universitas Jambi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. MOU dan MOA ini ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Ketua Evaluasi Pembangunan Daerah yang juga sekaligus sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Prof. Samsuri Zeltan. Jumat pagi bertempat di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus Universitas Jambi Mendalo. Jajaran Pemerintah Kota Jambi menghadiri penanda tanganan lanjutan MOU dan MOA antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi. Penanda tanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi dan Rektor Universitas Jambi. MOU dan MOA tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. MOU dan MOA yang telah terlaksana sejak dua tahun lalu, salah satunya yakni pihak Universitas Jambi memberikan kesempatan 25 ASN Pemerintah Kota Jambi untuk kuliah di Magister Ilmu Ekonomi. Pada tahun 2019 ini, MOU dan MOA tersebut dilanjutkan dan dilakukan penambahan MOU antara Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dalam meningkatkan pendidikan di Kota Jambi. Pihak Universitas Jambi berharap kerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan tambahan pembangunan gedung kuliah ataupun fasilitas guna menunjang peningkatan sumber daya manusia. Pada sambutannya, Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najuan mengatakan diharapkan MOU dan MOA ini tidak hanya sebatas dokumen nota kesepahaman namun memberikan bukti nyata kerjasama yang baik karena untuk melihat maju tidaknya pemerintah daerah juga sangat membutuhkan peran perguruan tinggi. Pada kesempatan ini juga kita sangat berharap adanya kerjasama yang lain diantara Universitas dengan Pemerintah Kota Jambi. Kenapa bagaimana juga untuk melihat maju atau tidaknya sebuah pemerintah daerah maka lihat maju atau tidak pekerjaan tingginya karena bagaimana pun juga pekerjaan tinggi adalah aikon dari semua daerah. Selanjutnya, Wali Kota Jambi Sarifasa mengatakan kerjasama yang telah berjalan dua tahun lalu terkategori berjalan sangat baik. Untuk itu, kerjasama kembali dilanjutkan dengan menambahkan sejumlah poin dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM ASN Pemerintah Kota Jambi. Pagi ini kami bersama-sama dengan Universitas Jambi menandatangani kerjasama yang memang sudah dilakukan tiga tahun yang lalu tetapi kerjasama itu perlu dikembali-kembali dan banyak poin-poin yang ditambahkan di dalamnya itu masukan-masukan baik dari sisi pemerintahan maupun sisi Universitas Jambinya. Nah, kerjasama ini juga ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM ASN Kota dan lain sebagainya. Bapenas RI itu juga menyampaikan bagaimana kondisi provisi Jambi saat ini. Provisi Jambi dalam angka. Dan ini adalah data realitas. Pada kesempatan ini, Wali Kota Jambi Sarifasa berterima kasih kepada pihak Universitas Jambi di mana pada fokus grup diskusen evaluasi pembangunan daerah tahun 2019 yang disampaikan oleh Profesor Shamsuri Zaltan dipaparkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi provisi Jambi dalam rangka memberikan pencerahan dan pedoman untuk melakukan perubahan yang lebih baik di provisi Jambi. Terima kasih.